Jumpa lagi di mata kuliah pemograman web bersama kami di STP Terpadu Nurul Fikri Program Studi Sisi Informasi dan Teknik Informatika Bersama saya, Syirajul Munir Akan menemani Anda belajar pemograman web Mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework Baik, untuk hari ini kita memasuki materi Responsive Web Design Untuk implementasinya bagaimana ya Sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengantar Responsive Web Design Yaitu bagaimana membuat suatu aplikasi berbasis web yang responsif Terhadap berbagai macam devices Device itu bisa handphone, bisa tablet, bisa laptop Bisa juga layar besar Itu ada tekniknya yang namanya Responsive Web Design Nah untuk implementasinya ada banyak untuk implementasinya Dan tidak dari nol kita kondumnya Tidak dari scratch gitu ya Kalau di scratch cukup lama nanti Kita pakai aja library yang sudah dibuat Library itu isinya apa sih? Isinya adalah kode-kode program yang bisa kita gunakan Di dalam proyek kita gitu ya Terutama untuk membangun aplikasi berbasis web Yang responsif terhadap semua device Gitu ya Nah kita yang hari ini yang saya akan jelaskan adalah Responsive Design dengan Bootstrap Nah Bootstrap ini cukup terkenal Banyak digunakan di pengembangan aplikasi berbasis web Dan juga hampir sebagian besar aplikasi itu pakai Bootstrap Meskipun sekarang sudah ada saingannya Tailwind Tailwind itu sama seperti Bootstrap aja adalah library untuk responsif web design Gitu ya Di samping ada banyak lagi library lainnya tapi dua itu yang terkenal Gitu ya Kalau kalian harus kuasai ya dua itu Kalau kalian harus kuasai Bootstrap dan Tailwind gitu ya Konsepnya sama ya Jadi Bootstrap ini di halaman webnya seperti ini Kalau kalian akses nanti di website namanya getboostrap.com Ya disini dia menjanjikan build fast Jadi build fast jadi bikin webnya cepat gitu ya Dalam artian kita tidak dari scratch gitu ya Kita dari library yang ada kita kopas-kopas Tapi paham nanti struktur codingannya ya Karena sudah paham basic CSS dan JavaScript gitu ya Terutama CSS tadi ya Dia responsif ya Dan juga nanti banyak fitur-fiturnya yang lainnya Dan sangat populer di kalangan pengembang open source gitu ya Ini halaman webnya sudah lama saya akses Kalau sekarang sudah agak berubah Kita coba akses ya halamannya Nah ini Saya buka tab baru aja biar nggak ganggu Ini window ya Nah nanti bisa kalian akses thegateboostrap.com Ini yang terbaru Ini ya websitenya tampilannya seperti ini Versi yang baru ada 5.3 Ini menandakan aplikasinya terus dikembangkan Dari versi mulai versi yang paling rendah 2.4.5.2.3 Nanti kalau kalian mengembangkan aplikasi web Kalian cari template Templatenya lihat template yang versi berapa Nanti kalau misalkan templatenya versi 4.6 Berarti pakai bootstrap yang 4.6 Nanti akses yang 4.6 Oh saya mengaksesnya Pak yang 5.2 Pak Ya udah 5.2 ini Gitu ya Nah nanti bisa dilihat dokumentasinya ini Kode program contoh kode program ada disini Nah nanti bisa kalian download Ini saya download Hari ini sudah dua kali download Ini nih Di bagian docs example Untuk bootstrap versi 5.2 Yang tadi saya akan demokan Kita balik lagi ke slide nya Yang jadi website nya itu ya Nah kemudian fiturnya apa aja sih Yang membuat bootstrap ini banyak digemari Atau digunakan ya Untuk pengembangan aplikasi berbasis web Ya pertama dia memang dari mulai yang sulit Sampai yang mudah Jadi skill yang manapun Kalau baru belajar bisa langsung tune in Kemudian cross everything Berarti dia bisa portable Bagus di platform browser Tablet dan smartphone Browsernya kan macam-macam tuh Kalau iPhone berarti bosernya Safari Ya bisa juga Firefox atau Chrome Kalau Android handphonenya Ya bisa Firefox, Chrome Opera juga bisa Atau laptopnya Windows Ya bisa juga berbagai platform bisa Jadi dia cross everything Konsepnya dibangun dengan konsep grid Konsep grid itu kemarin ya Minggu lalu sudah dijelaskan 12 kolom grid Dan responsive design Ya tadi sudah recensit Ya sudah menggunakan konsep flexible layout Sama flexible multimedia Jadi kalau ada gambar Tidak pecah nanti Dokumentasinya cukup lengkap Dia per versi ada dokumentasinya Librarynya terus dikembangkan Karena berkembang terus teknologi Librarynya bisa dimudahkan Nanti disitu akan di update terus Librarynya Dan juga bisa menggunakan custom jQuery plugin Jadi jQuery ini adalah library javascript ya Biar webnya dinamis Contohnya dinamis ya bisa drop down Misalkan Menunya bisa ke bawah Ada slider Itu pake javascript Itu pake library jQuery Dikembangkan dengan konsep grid on less Artinya disini Dokumen CSSnya nanti Tidak besar Kecil sekali Sehingga harapannya Kalau kita pake bootstrap Tidak terbebani dengan Besarnya file CSSnya Karena ada dua tampilan nanti Dua tampilan yang itu yang Human readable Yang bisa kita baca Sebagai programmer Yaitu yang tidak ada minnya Nanti yang kita pake adalah Bootstrap.min.css Itu yang lebih kecil Karena dia ke kanan terus Dan tidak perlu dibaca itu Tapi yang dipake yang itu Sesungguhnya isinya sama dengan Yang human readable tadi Yang tidak ada minnya Kemudian dia tadi ya Dikembangkan dengan platform HTML5 Jadi harus pake HTML5 nih Kemudian ada CSS3 Dan tadi open source Dan jangan lupa Bootstrap ini sudah teruji Karena aplikasi twitter Yang sekarang dimiliki oleh Elon Musk ya Twitter itu dikembangkan Pake bootstrap Jadi awal-awal Bootstrap muncul Itu salah satu eksperimennya Atau Nodingnya Produk yang dihasilkan adalah Twitter Jadi sudah teruji lah Pake bootstrap Nah sangat populer Ini Bootstrap Kalau dibandingkan sekarang Dengan Tailwind Nanti bisa kalian lihat Di GitHubnya Nah tadi ya Cross platform browser Browsernya sudah Men-support semua browser Kemudian juga Ready Bootstrap icon Iconnya sudah disiapkan Banyak disini Bisa pake juga nanti Phone Awesome Kalau ingin nambah icon Yang spesifik Yang bagus lagi Ada Phone Awesome Konsep grid system Dipakai Misalkan halaman webnya Dibagi jadi 12 kolum Atau mau di partisi 3 Jadi 4 Yang sama rata Kalau di partisi 2 48 Contohnya seperti itu Jadi ini sudah paham ya Konsep grid system Nah ini komponennya Banyak sekali Button Nanti ada warna-warna action Danger Warning Nah ini ada kode-kodenya Nanti ini Ada breadcrumb Regination Dan seterusnya Komponen-komponennya lengkap Kalau kemarin kita Coba layout it Sudah banyak tuh Komponennya sebelah kiri Kalau dicoba layout it Komponen-komponen bootstrap Sesungguhnya Jadi komponen-komponen ini Kalau kemarin di layout it Atau di bootstrap itu Di sini Di dokumentasinya Nah di sini ada komponen-komponennya Ini banyak sekali Image Semuanya Di sini sesungguhnya Komponennya itu sama Ketika kalian Menggunakan layout it Dotcom kemarin Menggunakan layout it Dotcom Nanti Di sini Komponennya dia Sudah dipisahkan Ada komponen Base CSS Di sini Ini komponennya Ada komponen Tambahan di sini Seperti Zoomroten Zoomrot Zoombotron Ada list card Dan seterusnya Ada juga komponen JavaScript Jadi navigasi bar Nah ini bisa dipakai Jadi kaya akan Komponennya Atau librarynya Di sini Yang nanti akan bermanfaat Pada pengembangan Aplikasi berbasis web Nah ini komponen-komponennya Sudah ada JavaScript JQuerynya Misalkan Mau bikin modal Bikin modal Ada popup Misalkan Ini sudah bisa Dengan Dua bootstrap Kalau modal Misalkan Mana modal Nah ini modal Jadi kalau mau bikin Aplikasi popup Enak pakai modal Di sini Tinggal di klik Nanti ada muncul popup Seperti ini Kita bisa setting Ini pakai javascript Tapi tidak perlu javascript lagi Karena sudah dibundle Sama bootstrap Kemudian ada Navigasi bar Navigasi bar Nanti ada menu Di sini Kebawah Nah ini kan pakai javascript Pagination Untuk paging Nanti halamannya Nanti Satu dua tiga Gini Sudah ada Librarynya Kemudian ada Popover Popover itu apa Konfirmasi Biasanya sih Popover Nah ini Klik Nah ada Ada ini Ada icon Apa sih namanya Nah ini Seperti ini Jadi ada Tooltip Text Jadi sudah lengkap Di situ Komponennya Komponen Spiner Color Juga ada Di sini Bisa kita Gunakan nanti Ketika membuat Aplikasi Berbasis web Nah Nah ini tadi ya Dokumentasinya lengkap Tadi saya sudah Tunjukkan Dokumentasinya cukup lengkap Tinggal Baca aja Dipahami Dicoba Kalau coding Seperti itu Dicoba Nah nanti Bootstrap ini Sudah Banyak Men-support Di sisi Server-side Programming Kalau kita kan nanti Hanya buat HTML CSS Java Script Belum dinamis Masih statis Agar dinamis Maka harus ada Server-side Programming Bisa pakai PHP Bisa Java Bisa .NET Bisa Ruby Bisa Python Nanti Dicombine Dengan sistem penyimpanan Database MySQL PostgreSQL Allen akan belajar Nanti di semester 2 Untuk PHP Di sini Bisa juga pakai Framework Ada kerangka kerja Yang bisa kita pakai Contohnya Yang sudah Langsung menggunakan Bootstrap itu YI2 YI Framework Laravel bisa CI bisa Atau semuanya Di sini bisa Menggunakan Library Bootstrap Jadi enak Nanti Nodinya Sudah Terintegrasi Tidak usah Memikirkan Tampilan layout Ikutin Dokumentasinya Bootstrap Nah Kemudian juga Sudah disupport oleh Content Management System Ada banyak Teams Yang bisa digunakan Di situ Apa sih Content Management System Ini adalah Aplikasi Untuk membuat Portal Atau Berita Portal berita Atau blog Atau website Berisi Berita Utamanya Atau blog Atau vlogger Kalau sekarang Itu Lebih cepat Karena Disitu ada Management Konten Ada Tiga CMS Yang terkenal Jomla WordPress Tapi Yang Leading Di Sektor Ini Adalah WordPress WordPress Ini Nanti Kalau Bikin Website Bisa Dalam Itungan Jam Itu Bisa Jadi Cepat Nah Ini Nanti Akan Kalian Pelajari WordPress Ini Di Semester Tiga Di Semester Tiga Nanti Ada Literasi Program Literasi Nanti Pakai Cloud Judul Cloud Tapi Nanti Sesungguhnya Ada Memformasikan Membuat Website Dengan Cepat Di Cloud Pakai WordPress Nanti Bisa Kalian Coba Oke Nah Ini Kemarin Sudah Coba Ada Beberapa Online Resource Online Yang bisa Kalian Pakai Untuk Pengembangan Aplikasi Web Contohnya Light Kit.com Tadi Udah Ada Boot Team Boot Stip Boot Stip Ini Buat Form Bikin Form Buat Layout Tambahan Komponen Komponen Lain Bisa Coba Dari Sini Boot Stip Nanti Bisa Di Akses Lagi Template Boot Watch Disini Boot Watch Ini Bisa Seperti Ini Boot Watch Boots Watch Ini Kalian Bisa Pilih Templatenya Mana Boot Watch Bisa Dipilih Templatenya Mau Suka Apa Nanti Kita Coba Implementasikan Ini Sama Tadi CSS Boot Strap Tadi Ada Boots Snip Boots Snip Boots Boots Snip Buat Banyak Resource Desain Desain Free Yang Kita Bisa Pakai Di Sini Untuk Pengembangan Template Template Bisa Pakai Di Boots Snip Satu Satu Lagi Yang Tidak Kala Penting Adalah Boot Strap Foam Builder Ini Juga Penting Kalian Bisa Gunakan Ini Cuman Sayang Dia Agak Lambat Versi Boot Strap Dia Masih Versi 4 Yang Paling Tinggi 4 1 3 Nah Ini Kalau Mau Bikin Form Nanti Tinggal Klik Drag Aja Disini Tinggal Klik Add Drag Misalkan Mau Bikin Select Box Tinggal Ini Nanti Di Setting Disini Tinggal Di Download Coding Disini Copy Paste Jadi Coding Aja Gitu Jadi Ada Boots Form Builder Nanti Ini Kita Akan Atau Kalian Mungkin Coba Nanti Mungkin Saya Akan Demokan Bagaimana Cara Coding Pake Bootstrap Yang Pertama Tadi Kita Filih Versinya 452 452 Misalkan Kemudian Kita Lihat Dokumentasinya Langsung Example Nah Ini Kita Download Saya Sudah Download Download Nanti Di Extract Di Directory Htdoc Dok Nanti Di Extract Gitu Ya Di Sam Htdoc Sini Nah Taruh Disini Ya Bikin Foldernya Apa Nanti Misalkan Disini Saya Buat Folder Baru New Folder Web Bootstrap 2 Biar Beda Nah Yang Di Download Tadi Yang Di Download Tadi Ini Ini Download Ini Kita Copy Aja Filenya Nah Kita Letakkan Di Dalam Folder Ini Folder Ini Kita Extract Aja Extract All Itu Ya Extract Nanti Akan Tercipta Folder Bootstrap 523 Oke Nah Disini Sudah Tercipta Disini Disini Di Dalam Ada Distrap Lagi Nah Ini Contohnya Contoh-contoh Program Ini Saya Coba Rename Dulu Ya Biar Enak Ini Saya Rename Jadi Example Misalkan Ya Biar Gampang Example Nah Coba Kita Akses Lihat Browser Sam Sudah Nyalakan Saya Sudah Nyalakan Ya S Amp Sudah Nyalakan Coba Kita Akses Localhost Bootstrap 2 Web Bootstrap 2 Nah Disini Ada Example Nah Bootstrap Example Nah Ini Contoh Codingannya Nah Kita Mau Buat Apa Buat Halaman Yang Ada Foto-fotonya Album Misalkan Nah Disini Foto-fotonya Bisa Dipakai Disini Ya Bisa Dipakai Nanti Kalau Mau Pakai Ini Album Misalkan Ya Atau Mau Bikin Block Nah Ini Bikin Block Sudah Ada Nanti Bisa Dicustom Tinggal Di Edit Ini Diganti Menunya Diganti Konten Kemudian Apalagi Contohnya Jumbroton Jumbotron Ini Contoh Jumbroton Nanti Bisa Kalian Pakai Contoh Lagi Nah 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 Kita Ambil Lagi Salah Satu Mungkin Yang Saya Contohkan Adalah Yang Album Kalian Yang Biar Album Agak Menarik Disini Album Nah Nanti Bisa Kita Isi Foto Misalkan Disini Nah Dia Ada Di Folder Example Bootstrap 53 Example Album Ya Ini Kita Copy Aja File Index HTML Ke Dokumen Asal Asal Root Oke Mana Oke Tadi Ada Di Sum Ya Di Sum Bootstrap HTDoc Dulu Bootstrap Dua Nah Example Disini Bootstrap Nah Kita Pilih Album Album Nah Ini Ada File Index Nah Ini Kita Copy Aja File Index Kita Letakkan Di Bootstrap Sini Nih Nah Saya Copy Itu Oke Kita Buka Visual Studio Code Open Folder Buka Visual Studio Code Buka Tadi Project Namanya Web Bootstrap 2 Select Folder Nah Disini Namanya Masih Index HTML Kita Coba Di Browser Masih Belum Masih Berantakan Pastinya Kita Coba Local Host Ini Nah Ini Disini Tadi Lokasinya Ini Nah Masih Berantakan Ini Karena Memang Codingannya Belum Benar Untuk Mengakses CSS Sama Javascript Codingannya Saya Lihat Lagi Disini Indeks Nah Ternyata Dia Masih Salah Pad Disini Pad Dia Ini Bootstrap Min CSS Belum Ada Disini Sama Javascript Juga Belum Ada Disini Ada Javascript Disini Di bawah Biasanya Javascript Juga Belum Ada Disini Nah Karenanya Kita Copy Dulu Dia Sebenarnya Sudah Menyertakan Asset Tadi Menyertakan Javascript Dan CSS Tapi Ada Di Folder Yang Disitu Di Berbeda Disini Nah Ini Di Foldernya Adanya Di Asset Exempel Bootstrap Ini Ada Asset Ada Folder Asset Nah Ini Ada Dis Gitu Ya Nah Ini Ada CSS Javascript Ini Diblok Aja Di Control C Copy Pindahkan Ke sini Ke root Passo Disini Ya Sudah Jadi CSS Javascript Isinya Apa Ini File Min CSS Javascript Isinya Bundel CSS Nah Baru Kita Sambungin Ke Situ Cara Nyambung Ini Pad Dikurangin Aja Ini Kan Nyambung Sini Pad Cuma Sampai CSS Boost Admin Nah Sampai Sini Di Save Kemudian Javascript Nya Juga Di Sini Nah Ini Tinggal Di Paling Bawah Ya Sudah Sudah Nyambung Nah Harusnya Tampilannya Sekarang Sudah Baik Disini Sudah Jadi Menunya Ada Disini Menunya Oke Nah Itu Cara Implementasinya Nanti Terus Coba Coba Coding Oke Kita Coba Coding Misalkan Kita Coba Komponen Apa Komponen Ini Komponen Button 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 Ini Ada Button Saya Mau Nambah Button Misalkan Button Nah Ini Button Nah Ini Button Ada Ini Ada Danger Ada primary Primary Itu Biru Secondary Gray Seperti Ini Success Itu Warna hijau Danger Merah Warning Itu Ini Nah Ini Misalkan Mau dipakai Tinggal Kopas Aja Kita Taruh Di Kodingan Kita Di Visual Studio Code Ini Bagian Mana Nanti Tadi Baling Atas Aja Tadi Yang Bagian Atas Header Main Disini Mungkin Disini Kalian Atau Disini Disini Kita Pas Itu Aja Oke Biar Api Klik Kanan Format Dokumen Api Mana Tadi Nah Ini Buttonnya Sudah Ada Kita Coba Sekarang Tampilannya Nah Itu Button Buttonnya Sudah Ada Gitu Ya Ini Cara Cobanya Seperti Itu Coba Satu Lagi Oke Kita Coba Modals Modals Popup Tadi Modals Kita Coba Misalkan Ini Launch Modal Ada Modal Ada Button Ini Area Modalnya Kita Copy Balisan Ini Sampai Bawah Satu Lagi Jangan Sampai Kelewatan Copy Kita Coba Implementasikan Disini Taruh Disini Diff Diff Mungkin Saya Tambahkan Diff Lagi Satu Nah Ini Taruh Sini Save Kita Coba Akses Nah Ini Modalnya Ini Kita Klik Nah Ini Modal Title Sudah Muncul Nih Nanti Disini Codingannya Modal Title Dibubah Dibubah Disini Misalkan Informasi Misalkan Nanti Bisa Diisinya Apa Disini Data Sudah Tersimpan Misalkan Misalkan Gitu Ini Nanti Bisa Kita Tampilkan Launch Demo Informasi Data Sudah Tersimpan Bisa Dipakai Nanti Diimplementasi Nah Ini Cara Menerapkan Bootstrap Dengan Library Bootstrap Disini Contoh Lain Ini Ada Bootswatch Bootswatch Tadi Kita Coba Bootswatch Itu Dia Berisi Template Template Team Yang Sama Dengan Tadi Ini Sama Versinya Oh Pak Saya Mau Coba Yang Ini United Pak Misalkan Mana United Nah Ini United Oke Kita Klik United Nah Ini Ada Disini Ada CSS Sidi Klik Boostrap Min CSS Perhatikan Boostrap Min CSS Klik Kanan Aja New Tab Nah Disini Coding Nya Ini Pake Bootstrap 523 Sama Boostrap Nya 523 Nah Ini Kita Save Aja Save Kita Taruh Disini Kita Kasih Nama Jangan Disave Langsung Kasih Kita Nama United Itu Ya Berarti Pakai Library United Save Oh Salah Kita Bukan Boostrap 2 Css United Save Dah Oke Nah Baru Kita Coding Ubah Style Css Sini Di Paling Atas Sini Css Kan Disitu Ya Nah Ini Ganti Min Dengan Tambahan United Tadi United Nah Oke Save Coba kita Lihat Perhatikan Hasilnya Berubah Tips Langsung Berwarna Sesuai Yang Kita Inginkan Yang Tadi Nah Boostrap Warnanya Jadi Gini Ya Warnanya Jadi Gitu Ya Oke Oh Gak Suka Pak Warna Lain Pak Boleh Kita Coba Warnanya Lain Kamu Suka Warna Apa Disini Misalkan Pakai Superhero Pak Oke Suka Yang Dark Ini Superhero Klik Di Download Sini Boostrap Css Klik Kanan New Tab Gitu Ya Ini Superhero Klik Kanan Lagi Save Us Kasih Nama Superhero Underscore Superhero Gitu Ya Nanti Codingannya Diubah Lagi Disini Pakai Superhero Superhero United Ganti Superhero Superhero Oke Save Nah Kita Coba Akses Lagi Web Nah Sekarang Sudah Berubah Menjadi Superhero Nah Itu ya Warnanya Hitam Ini tadi kan Superhero Gitu kan Nah Ini Menunya Juga Ini Berubah Seperti ini Oke Nah Itu Cara Implementasi Boostrap Dengan Dari Getboostrap.com Bisa kalian Coba nanti Oh ya Satu lagi Library Yang kalian Nanti Akan pakai Adalah Admin LTE Ini Sudah ada Videonya Admin LTE.io Nah Ini pakai Bootstrap Juga Cuman Sayang Dia Bootstrap Nya Masih Versi Mature Nya Itu Masih Berapa Disitu Ya Disini Nah Admin LTE Ini Nanti Apa Nala Template Melayat Ya Karena Banyak Aplikasi Pake Ini Kalau Kalian Perhatikan Tentu Jadi Jadi Kalau Kalian Orang IP Kalau Misalkan Lagi Mengunjungi Suatu Apa Namanya Suatu Organisasi Misalkan Lagi Ngetry Data Nginput Data Misalkan Kalian Tengok Aja Pakai Apa Kebanyakan Pakai Ini Admin LTE Itu Ya Sudah Dilengkapi Dengan Pages Banyak Disini Mau Bikin Aplikasi Tentang Tagihan Invoice Misalnya Ada Ya Mau Bikin Jualan E-commerce Nanti Tinggal Diambil Bagian Ini Mau Tentang Apa Misalkan Profile User Misalkan Ini Ada Profile User Bisa Dipakai Banyak Disini Untuk Login Njuga Ada Nanti Ada Login Disini Login Versi 2 Seperti Ini Tinggal Diambil Aja Di Halaman Login Disini Pasang Di Tempat Kalian Asal CSS Nyambung Dan Versinya Sama Gitu Ya Itu Tugas Project 2 Itu Tugasnya Adalah Nah Ini Jadi Foto Polo Kalian Di Mata Kuliah Pembangun Web Sudah Harus Ada Dua Yang Pertama Landing Page Di UKS Tugasnya Yang Kedua Project 2 Ini Nanti Menggunakan HTML CSS JavaScript Yang Sudah Dipelajari Dan Boost Strap Kalian Buat Aplikasi Dengan Topik Nya Adalah Ini Ada Lima Topik Yang Harus Kalian Nanti Didapet Apa Kelompok Ada Sisi Informasi Peminjaman Ruangan Sisi Informasi Poliklinik Gigi Sisi Informasi Bengkel Mobile Mobil Sisi Informasi Peminjaman Kendaraan Dan Informasi Data Direktori Data Masjid Di Repok Misalkan Ini Contohnya Sudah Ada Di Sini Mokap 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 Sudah Ada Di Sini Nanti Kalian Bisa Baca Di Situ Atau Lihat Videonya Masing Project Ini Sudah Saya Jelaskan Videonya Di Sini Yang Mending Bagi Kelompok Dulu Sini Saya Contohkan Satu Contohnya Yang Ini Aplikasi Klinik Dental Gigi Masjid Dalam Kerangka Tampilan Belum Connect Ke Database Belum Belajar Server Site Programming Belum Ini Halaman Project 2 Yang Dapat Aplikasi Klinik Kesehatan Gigi Ananda Ini Saya Tambahkan Namanya Nanti Webnya Seperti Ini Bikin Nanti Front End Nanti Ada Front End Disini Nanti Gambar Dokter Ini Gambar Dummy Nanti 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 Kalian Terjemahkan Dalam Coding Dengan HTML CSS Javascript Pake Bootstrap Ini Ada Menu Sebelah Kanan Ada Profil Dokter Belum Teredit Kalau Diklik Dokter Amelia Diklik Maka Akan Muncul Dokter Gigi Amelia Nanti Profil Nanti Nama Dokter G Amelia Beliau Adalah Alumni Faktusas Kedoktoran Universitas Nur Fikri Tahun Sekian Misalkan Disini Ada Jadwal Prakteknya Hari Apa Tablet Bikinnya Konsep Grid Dipakai Disini Ini Kalau Membagi Layan Jadi Dua Ini Berarti Kira Kira 93 Konsep Grid Nanti Layanannya Kalau Diklik Layanan Menunya Ada Perhatian Gihiana Perhatian Order Otodenti Nanti Ada Cari Website Tentang Klinik Gigi Kamu Atau Kalian Terapkan Disini Booking Nanti Kalau Dia Mau Booking Misalkan Pasien Baru Atau Pasien Ingin Booking Pasien Dimasukkan Siapa Dokter Yang Layanan Apa Nanti Drop Down Dipilih Sini Keluhannya Apa Misalkan Nanti Diketikan Disini Nanti Kalau Mau Bayarnya Pakai Cash Transfer Atau E-Wallet Pakai Checkbox Tanggal Periksanya Kapan Diketikan Disini Umur Pasien Berapa Terus Telepon Dan Email Nanti Disubmit Meskipun Belum Simpan Nanti Berarti Ada Halaman Admin Admin Nanti Gunakan Admin LTE Dia Harus Login Dulu Nanti Bikin Halaman Login Login Kalau Belum Punya User Register User Daptar User Login Terapkan Javascript Login Username Password Harus Sama Diterapkan Disitu Ditambah Coding Login Nanti Dia Bisa Melihat Administrasinya Disini Oh Ini Ada Dapter Yang Sudah Booking Tanggal Sekian Pasien Siapa Nomor Handphone Dia Milih Dokter Gigi Amalia Pelayanannya Pada Anak Misalkan Nanti Kalau Diklik Dokter Muncullah Data Dokter Ini Data Dokter Dokter Siap Nambah Dokter Klik Tambah Bikin Form Dokter Nanti Inputan Mungkin Belum Ada Ditambahkan Diberi Kebebasan Menambahkan Kira Kira Gitu Untuk Project 2 Project Yang Lain Sudah Ada Dijelaskan Di Video Kemudian Nah Tadi Nanti Gimana Pembagian Kelompoknya Tadi Kelompoknya Jumlah Mahasiswanya Maksimum 5 Kalau 20 Orang Berarti 4 Mahasiswa 5 Kelompok 4 Kali 5 Kalau 18 3 Kelompok 4 2 Kelompok 3 Mahasiswa Kalau 17 Orang 3 Kelompok 4 1 Kelompok 5 Orang Jangan 5 Semua Oke Deadline Kapan Pak Deadline 24 Januari Tahun Depan Masih Setahun Lagi 24 Januari Tahun 23 Di Upload Nanti Nah Scoopnya Ada Front End Ada Back End Tadi Sudah Jelaskan Back End Harus Pakai Admin LTE Versi 3 Yang Terakhir Boleh Berarti Kalau Misalkan Back End Pakai Booster 3 Atau 4 Tadi Kalau Front End Pakai Booster 5 Juga Boleh Beda Tapi Yang Back End Harus Pakai Admin LTE Link Aplikasi Berkerja Dengan Baik Content Rending Page Sesuai Dengan Topic Nanti Di Upload Ke Github Dan Di Upload Ke Kreasi Nolviki ACID Karena Ada Empat Orang Dalam Kelompok Empat Empat Di Upload Ke Kreasi Nolviki ACID Nanti Ketika Di Upload Nanti Di Publish Screenshot Di LinkedIn Kalian Untuk Menunjukkan Fotokolo Kalian Bertambah Jangan Lupa Nanti Buat Video Video Untuk Penggunaan Aplikasinya Maksimum 5 Menit Bagaimana Pak Bikinnya Pak Sudah Pak Zoom Kalian Ber Zoom Ber 4 Orang Nanti Direkam Zoom Free Sampai 40 Menit 5 Menit Aja Jadi Nanti Di Demo Aplikasinya Nanti Di Di Cek Dan Diberi Nilai Kira-kira Gitu Ya Project Ya Jangan Lupa Subscribe Like And Share Videonya Fortune Like Share Subscribe For more